infonya saham goto udah 93 perak gue gak ngikutin goto tuh ampun telkom aja bisa ruga yuk gitu ya gila hey guys so much going on welcome back to crypto apa kabar semuanya semoga kalian baik-baik aja kembali lagi dengan gue fai muhammad hari ini hari selasa tanggal 13 desember 2022 semoga teman-teman yang semalam udah nonton analisanya sudah cuan ya gue kan sempat ngelong untuk scalping sampai dengan 17.100 dan juga sudah take profit tapi analisa kita semalam untuk entry pada Fibonacci 78686 ternyata tidak terrealisasi dan hari ini gue mau mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa hati-hati dengan hari ini karena ada CPI dan juga FOMC itu besok ya kalau CPI itu sekitar jam 3 sore atau jam 4 sore berarti teman-teman harus lihat range volatilitas itu jam 3 sampai dengan jam 6 sore hari ini dan kalau untuk FOMC itu biasanya jam 1 dari jam 11 sampai dalam 1 malam lantar kita lihat volatilitasnya biasanya akan mergerak pada jam-jam segitu oke lah gak usah pakai intro dan gue mau mereview dulu sebenarnya analisa kita tadi malam nah analisa kita tadi malam itu kan kita menganalisa kan bahwa masih ada potensi penurunan harga sampai dengan sekian ya 16.000 something ya 800 atau 700an Fibonacci 786-886 yang kita tarik Fibonacinya dari lower sini sampai dengan higher ternyata memang level support trendline ini tuh bereaksi nah disini ya yang menyebabkan harga itu bergerak naik kalau gue ekspektasinya kan semalam memang area gue mana ya disini dia area ini tuh bisa menahan harga atau menolak harga agar bergerak menurun lagi sampai kisaran harga yang sudah kita tentukan tapi ternyata enggak maka dari itu gue ngelongnya stop loss disini guys eh ternyata justru naiknya sampai dengan 17.200 ya gak jadi masalah yang penting analisa untuk scalping gue juga udah sukses dan hari ini kita akan menganalisa akan kembali potensinya bagaimana ya nah karena kalau kita melihat Bitcoin itu bergeraknya di dalam kandang babi dan kita menduga bahwa akan ada potensi volatility harga yang cukup signifikan pada hari ini ema gue mana ya oh ini ema gue sekarang itu ema 15 ya oke nah gue ekspekt dari sini sebenarnya gue melihat time frame 5 menit sih guys karena kalau gue lihat-lihat disini kita masih ada potensi untuk bergerak naik lagi sampai dengan harga 17.200-300an lah untuk kedepannya potensi kemungkinan besarnya ya sampai dengan 17.600 pada daily time frame ema 50 berarti yang semalam teman-teman sudah bisa hiraukan dulu aja ya analisanya yang di Fibonacci 8686 karena sudah tidak bisa kita hitungkan kembali penurunan sampai ke level tersebut adapun kalau CPI menggoncang harga menggoyang harga gue rasa pun ya gak terlalu signifikan juga sebenarnya ya kita harus menentukan level support yang paling dekat sementara ini dan kita bisa menggunakan time frame 5 menit untuk melihat potensi atau level support yang kita duga bisa menjadi area entry kita untuk saat ini ya atau mungkin ATP nya di beberapa waktu mendatang nah teman-teman di time frame 15 menit teman-teman bisa melihat ema 50 bentar gue cek ema 1 jam dulu ya 1 jam oke mana lagi 30 ya time frame 30 oke oke berarti time frame 15 menit nah time frame 15 menit teman-teman perhatikan bahwa ema 50 itu sempat rejected atau rejecting disini menjadi level support jadi ada potensi bahwa ema 50 pada harga sekarang 17.122 bisa menjadi level support nah teman-teman bisa menggunakan Fibonacci 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 teman-teman tarik dari higher high disini ya nah disini sampai dengan swing low disini ya sampai dengan higher low tap disitu ya untuk mencari Fibonacci 0506 disini sebagai golden ratio nya terus teman-teman bisa menarik juga Fibonacci disini sampai dengan disini ya mana sih ini gue pen 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 brush nah disini ya mulai dari sini sampai dengan disini terus teman-teman cari Fibonacci 886 7886 786 886 maksud gue pada harga disini kan 17.139 dan 17.123,3 teman-teman bisa entry berarti 17.131.17.124 Fibonacci 886 886 dengan stop loss nah disini teman-teman bisa apa namanya atur stop loss nya oh gini ya nah 1.131.172 stop loss berarti berapa persen nih 0.19 ini terlalu pendek sih sebenarnya teman-teman bisa ambil 1.618 lah 1.618 berarti sekitar 0.5an 0.3 masih kurang kayaknya kelebihan deh 1% deh oh yaudah lah cukup segini nih berarti Fibonacci 2 Fibonacci 2 0.50 udah nih Fibonacci 2 di harga 17.038 sebagai stop loss kita saat ini berarti teman-teman perhatikan ya golden ratio ini bisa menjadi level bisa menjadi level resistance terus take profit nya di Fibonacci 886 atau Fibonacci 786 pada kisaran harganya 17.015 17.223 teman-teman buletin aja berarti 17.210 atau 17.222 lah ya kayak gitu nah untuk sementara ini sih sebenarnya gue belum bisa melihat ada potensi harga kalau dalam waktu dekat ya tanggal 13-14 ini karena ada dua ekonomi kalender yang kita perlu perhatikan jadi ya potensinya akan sangat besar harga itu ya sideways karena masih banyak investor atau traders yang menunggu keputusan FOMC apakah memang the Fed akan menaikkan suku bunga agar terjadi deflasi di Amerika atau tidak sementara gue melihat sentimen pasar masih seperti itu jadi masih menunggu ya teman-teman harus harap bersabar aja setelah FOMC depan itu usai ya volatilitasnya gak terlalu tinggi cuman teman-teman harus perhatikan bahwa sekarang udah masuk holiday jadi teman-teman harus melihat adanya potensi para miner itu withdrawing bitcoin nya atau menjual bitcoin nya karena untuk operasional dan juga holiday terus banyak atau mayoritas traders atau investor retail pun yang banyak withdraw untuk keperluan holiday juga kan nah untuk sementara ini teman-teman harus memastikan bahwa entry ini aman atau safe biar teman-teman tidak bisa untuk meminimalisir kerugian atau mengatur risk management nya ya terus untuk target price tadi kan kita target price segini ya ini satu terus habis itu yang kedua berarti sekitar satu persenan Fibonacci sini dia Fibonacci 1618 17300 dan 17288 dari time frame MO50 itu di harga berapa sekarang kita lihat dulu ya di harga 17629 ini untuk midterms mungkin ya kalau midterms gue masih melihat potensi harga kasi harga si yang sih jadi teman-teman bisa melihat untuk midterms yang teman-teman beli di spot gue rasa bisa take profit nya pada kisaran harga sekian kalau untuk yang di perpetual atau di future teman-teman cari exit nya pada kisaran harga-harga ini aja nih 2 resisten 1 sama 2 ya kalau untuk sementara waktu itu sebenarnya belum ada potensi apa-apa lagi ya karena masih banyak yang wait and see sementara ini jadi ya teman-teman harus berhati-hati untuk sementara ini karena hari ini ada FOMC bukan hari ini besok ada FOMC hari ini ada CPI index ya index harga konsumen ya ini ya guys berarti entry kita untuk hari ini gue akan kembali lagi update pergerakan harga bitcoin di grup telegram dan juga di youtube channel thank you very much for watching singkat aja happy holiday guys selamat menikmati